Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Youtube channel Masakan Inyak Di video hari ini, aku mau membuat tayur atau tahu sayur Ini rasanya enak banget, dijamin anak-anak pasti suka Yang penasaran cara membuatnya, yuk simak videonya sampai selesai ya Dan kali ini, aku pakai Magic Chopper CH200 dari Mitochiba Yang memiliki 2 emuk berkapasitas 700 ml dan 2 liter Dan dilengkapi dengan mesin Tornado Power Sehingga dalam hitungan detik hasilnya halus banget ya Jadi ini bener-bener rekombin banget, tunggu apa lagi, yuk beli sekarang Selanjutnya, siapkan 2 buah sosis rasa ayam atau sapi Kemudian potong menjadi 6 bagian Nah, lalu potong kotak kecil-kecil Dan kalau sudah selesai, kemudian sisihkan Selanjutnya, siapkan secukupnya daun bawang, lalu potong kecil-kecil Dan kalau sudah selesai, kemudian sisihkan Selanjutnya, siapkan 1 buah wortel Kemudian potong kotak kecil-kecil juga Dan kalau sudah selesai, kemudian sisihkan Selanjutnya, siapkan 7 buah tahu, disini aku pakai ukuran yang besar Nah, kemudian masukkan ke dalam chopper Tambahkan 1 butir telur ayam 2 siung bawang putih 1 siung bawang merah 1 sendok makan masako ayam 1,4 sendok makan garam 1,4 sendok makan lada bubuk 1,4 sendok makan baking powder Kemudian langsung saja kita chopper sampai halus Nah, bisa kita lihat dalam hitungan detik hasilnya halus banget ya Kemudian tambahkan 15 sendok makan tepung tapioca 5 sendok makan tepung terigu Nah, kemudian kita chopper lagi sampai tercampur rata Nah, bisa kita lihat hasilnya tercampur rata ya teman-teman Kemudian masukkan ke dalam wadah Kemudian masukkan sosis yang sudah dipotong-potong tadi Daun bawang Wartel Kemudian aduk sampai tercampur rata Dan sebelumnya buat teman-teman semua yang baru mampir Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu Dan tekan tombol loncengnya Supaya tidak ketinggalan video terbaru dari masakan ini Yang sudah subscribe Terima kasih banyak Nah, kalau sudah tercampur seperti ini cukup Kemudian didihkan air Lalu tambahkan kurang lebih 2 sendok makan minyak goreng Supaya tidak lengket satu sama lain Lalu langsung saja adonan tahunya kita bentuk bulat-bulat seperti ini Nah, caranya seperti kita membuat bakso ya teman-teman Dan pastikan tangannya sudah dicuci bersih Atau bisa juga menggunakan sarung tangan plastik Oh iya, saat mencetak adonan Apinya kita kecilin ya Setelah dibentuk semua Kemudian jangan lupa dibolak-balik Supaya matangnya merata Nah, kalau sudah mengapung seperti ini Berarti sudah matang Siap untuk diangkat dan tiriskan Selanjutnya siapkan secukupnya tusuk sate Nah, kemudian kita tusuk seperti ini ya Untuk pertusuknya saya isi 3 biji Oh iya, tahu sayur ini bisa banget kita simpan di dalam freezer Atau dijadikan frozen food ya Asalkan disimpan di dalam wadah yang tertutup Atau kedap udara Nah, untuk satu resepnya tadi Menghasilkan 43 tusuk ya teman-teman Hasilnya banyak banget Kemudian langsung saja kita goreng di minyak yang sudah panas dan api sedang Jangan lupa dibolak-balik Supaya matangnya merata dan tidak gosong Nah, kalau sudah kecoklatan seperti ini Berarti sudah matang Siap untuk diangkat dan tiriskan Dan ini dia Tahun sayurnya sudah matang Langsung saja aku mau cobain dulu Rasanya seperti apa Masya Allah rasanya enak banget Sangat gurih Dan untuk teksturnya ini garing Dijamin anak-anak pasti suka Kalau untuk ini jualan kita bisa masukkan ke dalam mika seperti ini Atau bisa juga menggunakan plastik biasa Lalu tambahkan saus encer ala abang-abang Supaya lebih nikmat lagi Dijamin pasti harus manis ya Cara bikin yang gampang dan bahannya juga mudah banget Ditemukan di warung-warung Jadi rekombin banget ya untuk dicoba Semoga bermanfaat dan selamat mencoba Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh